Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video Oktamat kali ini kita belajar inverse matrix urdo 2w2 yaitu matrix A425-3 simak terus sampai selesai biar nanti faham oke ya langkah pertama kita cek dulu ini tadi inverse matrix urdo 2w2 ya untuk mencari A inverse adalah A pangkat min 1 adalah 1 perdeterminannya dikali adjoinnya adjoin A nya atau kita pecah lagi rumusnya adalah 1 perdeterminan berarti miring kanan kali miring-miring ini kalau kita rumusnya adalah A A D min B C dikali ini D A min C min B E min B min C nah itu maksudnya itu rumusnya A B C D nya kita misalkan ini adalah A B C dan D sehingga kalau kita cek A inverse nya berarti A inverse adalah 1 per 4 kali 2 ini 4 kali 3 maaf dikurangi 2 kali 5 yaitu 2 kali 5 dikali miring kanannya kalian balik berarti 4 sama 3 kita balik ketemu 3 sama 4 kemudian miring-mirinya ini kalian tambahin negatif berarti min 2 min 5 sempurna lagi 1 per 4 kali 3 miring kanan dikurangi miring-iri dikali miring kanannya kalian balik jadi 3 ke 4 4 ke 3 miring-irinya kalian tambahin negatif kalian gak kita olah lagi berarti ketemu 1 per 4 kali 3 adalah 12 dikurangi 2 kali 5 adalah 10 tulis lagi joinnya berarti 3 min 2 min 5 4 setelah itu tinggal kita sederhanakan berarti kan ketemu 1 per 12 kali 10 berarti kan ketemu 2 dikali 3 min 2 min 5 4 setelah itu tinggal kalian kali setengah ke seluruh anggota matriknya berarti kan kita kalikan ketemunya 3 per 2 min 2 per 2 kali sini berarti min 5 per 2 berarti itu 4 per 2 karena ada yang bisa kita sederhanakan kita sederhanakan aja berarti kan ketemu 3 per 2 tetap min 2 bagi 2 adalah min 1 dibagi min 5 per 2 gak bisa berarti kita tulis di min 5 per 2 lagi 4 bagi 2 ketemu 2 maka inilah solusi dari inverse matrik urdo kali 2 dengan contohnya 4, 2, 5, 3 ya rumusnya tadi adalah A inverse adalah 1 per miring anannya 4 kali 3 dikurangi miring-miringnya 2 kali 5 itu disebut determinan dikali adjoinnya adjoinnya adalah 3 min 2 artinya miring anannya kalian balik 3 sama 4 miring-miringnya kalian tambahin min 2 tambahin negatif min 2 sama min 5 sehingga kita olah ketemunya dari 3 per 2 min 1 min 5 per 2 sama 2 oke sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya jangan lupa di subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.